Rasulullah s.a.w. mengikuti 27 peperangan di masa silang Kisah ini ditulis oleh Miftah H. Yusuf Pati, Rabu 31 Agustus 2022 pukul 05.15 waktu Indonesia Barat Rasulullah s.a.w. mengikuti 27 kali peperangan dan diantaranya beliau memimpin langsung perang tersebut Selama masa Islam Rasulullah s.a.w. mengikuti 27 peperangan Diantaranya beliau menjadi panglimanya atau terlibat langsung memimpin dan menyusul strategi dalam pertempuran Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim atsyalabi dalam Al-Kashfu Walbayyan Antafsyiril Quran Mengatakan bahwa peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah sangat banyak dan bisa berbagi menjadi dua bagian Pertama peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Kedua peperangan yang tidak diikuti olehnya Di sisi lain, perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad s.a.w. terbagi atas Gaswah dan Syariah Gaswah adalah perang yang dipimpin oleh Nabi s.a.w. Sedangkan Syariah adalah perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi s.a.w. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang jumlah Gaswah dan Syariah Menurut atsyalabi, jumlah peperangan yang diikuti dan dipimpin Rasulullah pada masa hidupnya adalah sebanyak 26 peperangan Sementara itu Ibnu Hishyam menyebut ada 27 peperangan Seluruh peperangan selama masa hidup Rasul masih dibedakan antara keterlibatan langsung atau hanya mengatur dan mengarahkan pasukan Peperangan di mana Nabi terlibat langsung hanya di sembilan peperangan Sementara peperangan lainnya Rasulullah hanya terlibat dalam mengatur dan mengarahkan pasukannya Sembilan jihad yang dipimpin oleh beliau secara langsung adalah Perang Badar Al-Kubra Perang Uhud Perang Kandang Perang Bani Huraidah Perang Bani Mustalik Perang Kaibar Pembebasan Mekah Perang Hunain Perang Tabu Dari berbagai peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW Umat dapat mengenal tata kerama yang luhur dan etika yang terpuji Begitu pula mereka dapat menyerap keyakinan yang lurus Ibadah yang benar dan kecintaan untuk berjuang di jalan Allah SWT Maka dari itu tidak ada kematian yang diidamkan selain gugur sebagai seorang syuhada Menurut Asya Labi khalayak dapat mengetahui bahwa penerapan hukum perang terjadi secara bertahap Itu sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam di bawah pimpinan Nabi SAW Orang-orang kafir sudah sejak semula menunjukkan kebencian terhadap Islam Mereka bahkan tidak segan-segan menyakiti Rasulullah SAW Tadkala beliau masih tinggal di kota kelahirannya Mekah Al-Mukaroma Kemudian turunlah izin dari Allah Ta'ala Nabi SAW dan kaum muslimin lantas hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawarah Dahulu bernama Yatsrib Di kota ini Rasulullah SAW mengonsolidasi kekuatan umat Islam Sembari tetap menghormati keanekaragaman masyarakat setempat Cara ini berhasil dengan gemilang Bahkan orang-orang Madinah tidak lagi menonjolkan rasa bangga yang berlebihan terhadap kabilah masing-masing Atau sukuisme Seperti ketika Nabi Muhammad SAW belum hadir di tengah mereka Kini mereka lebih senang meleburkan diri dalam identitas sebagai kaum muslimin Pengikut Al-Musyafa SAW Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka Tanpa alasan yang benar Tak lain karena perkataan mereka Tuhan kami hanyalah Allah Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 Firman Allah SWT itu secara jelas memberikan izin bagi umat Islam Untuk melawan kaum yang telah mengganggu ketentraman hidup mereka Serta menghalangi dari jalan Allah Kaum muslimin tidak dibenarkan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu Atau dengan kata lain mengganggu situasi yang telah damai Dalam peperangan pun ada norma-norma yang harus ditegakkan Ada etika perang ini yang harus dijaga oleh umat Islam Allah berfirman yang artinya Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu Tetapi jangan kamu melampaui batas Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 Nabi SAW telah memberikan arahan yang jelas Dalam masa perang umat Islam tidak dibenarkan membunuh orang tanpa hak Dilarang membunuh anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan orang yang sedang sakit Dilarang pula melakukan pengkhianatan Jangan memutilasi mayat musuh Jangan melakukan penyiksaan Semisal mencabut kuku atau membakar telapak tangan Terhadap lingkungan alam pun jangan melakukan perusakan Pohon-pohon berbuah tidak boleh ditebang Hewan-hewan ternak tidak boleh dibantai Boleh menyembeli binatang-binatang itu untuk keperluan pangan Islam melarang keras pembunuhan Walaupun pada masa perang terhadap para pendeta atau biarawan di tempat-tempat ibadah mereka Islam melarang keras pembunuhan Walaupun pada masa perang terhadap para pendeta atau biarawan di tempat-tempat ibadah mereka Tidak boleh Membumi hanguskan kawasan pemukiman, ladang, dan kebun Kalau itu semua sampai dilakukan berarti perang tak ubahnya pengrusakan Beliau juga menginstruksikan umatnya agar memberikan perawatan terhadap tawanan perang Terkait ini ada banyak riwayat yang menginspirasi Misalnya ketika muslimin menang dalam perang badar Sebanyak 70 orang Mekah ditangkap dan menjadi tawanan Mereka dibebaskan dengan atau tanpa tebusan Berikut kesaksian seorang tawanan Seperti Dinukil Ibnu Ishaq Penulis biografi awal Nabi S.A.W. Tiap pagi dan malam mereka muslimin memberikanku roti Kalau ada seorang muslim yang memiliki sepotong roti Dia akan berbagi denganku Terima kasih telah menonton